Situasi, mumpung awalnya belum dateng Kenapa diam anaknya? Jangan dimarahin Jangan dimarahin anaknya, haram Haram marahin anak itu, apalagi di masjid Seperti yang pernah saya katakan, nanti ada di memorinya malas ke masjid Ke masjid yuk, oh enggak ah, gitu loh Dia enggak tahu, kenapa enggak suka di masjid itu dia enggak tahu Dia enggak bisa menjelaskan, kenapa kamu enggak suka ke masjid Oh enggak ah, gitu doang Ada di subconscious mindnya dia Wah aduh subconscious mind, bahasanya keren juga Alam bawah sadar mereka itu, dia tuh ada memori bahwa dia tuh dimarahin di masjid Dicubit di masjid Maka itu ketika diajak ke masjid yuk, oh enggak ah, gitu Nah itu, dosanya itu dosa jariah Dosa turunan, gara-gara bapak dan ibu Yang ngomerin anak di masjid Gitu, Rasulullah disujudin punggungnya sampai kepala Dijadikan prosotan sama anak-anak Enggak marah Enggak marah, padahal Rasulullah itu Kepala negara Rasulullah itu presiden Rasulullah itu raja Rasulullah itu jenderal di medan perang Enggak marah diprosotin punggungnya gitu loh Ya, dan Masya Allah Rasulullah itu selalu tampil paling depan Sebagai pemimpin, sebagai panglima, juga sebagai kepala negara, juga sebagai kakek Juga sebagai kepala rumah tangga Tapi enggak marah digituin Lah kita cuma merbot, marahnya minta Ampun, ya ampun Masjid loh, berisik Eh, merbot Lu bukannya jenderal Rasulullah itu jenderal, enggak marah gitu loh Jangan begitu Jadi masjid itu menjadi hening gara-gara Merbot yang galak gitu loh Ya, jangan Jangan, jangan sekali-kali marahin anak di masjid Ya bu, anaknya berisik Ya Allah, anak-anak Sunatullahnya berisik Kalau anak-anak, diem aja Diem aja Bagaimana, bukan anak-anak itu Jin biasanya begini Maksudnya anak-anak yang kemasukan jin gitu Ya Yang saya bingung itu bapak-bapak datang terus berisik Lu mau ngapain? Keluar pak gitu kan Anak-anak lari-larian boleh enggak? Anak-anak lari-lari jatuh-jatuh boleh enggak? Jumpa litan main jorok-jorokan boleh enggak? Yang saya bingung nenek-nenek jumpa litan di masjid Udah nenek-nenek jumpa litan lagi Jadi janganlah melakukan hal itu pada anak-anak Biarkan, biarkan anaknya itu berisik Biarin, di Turki itu di belakang halaman Di belakang masjid, tempat orang sholat Itu di Turki di belakang itu ada mainan Ada meja buat mewarnai Coba Jadi anak-anak itu terhibur di masjid Apa kata Presiden Turki? Kalau mereka enggak ke masjid 10 tahun lagi masjid ini akan kosong Gitu, kita juga begitu Bapak-bapak kan, ibu-ibu kan udah banyak nih yang tua nih Kan 10 tahun lagi ente Banyak umur Amin Apalagi yang udah ubanan Giginya enggak ada Ya elah 30 tahun lagi masih ada Amin Ya Allah Itu berapa tahun lagi bakal bertahan Kalau anak-anak enggak ada Gimana masjid kita akan kosong Melompong Ya Dan dosanya itu Dosa jariah Digamparin loh Malaikat Ini gara-gara lo di masjid kosong Gitu nanti hari kiamat Gara-gara lo galak di masjid ini Ya ibu Jadi kalau marahin anak gimana Di mal Biar dia kapok ke mal Betul 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 Ini ada seperti Ini kan Ya Allah Asyidu nyala belum? Ya Asyidu nyala belum? Ya Asyidu nyala belum? Ya coba mana panitia udah itu belum nyala nyala ngapa tinggal dincetekin doang ya Allah mentang-mentang listrik naik jaman Jokowi maaf maaf ada yang salah ada yang salah di ucapan saya maaf maaf ada yang salah di ucapan saya lalu kenapa pada ketawain saya emang listrik paling mahal jaman Jokowi ya kalau gak diceritain kalau gak diungkapin bagaimana coba ya gak ada yang ingetin kan tugas kita mengingatkan gak usah ngatain, gak usah menghina, gak usah mencelang, gak usah memaki cukup katakan aja belum pernah Indonesia seperti ini gitu kan paling besok-besok saya gak boleh dateng lagi kalau besok-besok saya gak ada tiba-tiba saudara saya mendapat WA pas mau jalan Ustaz maaf Ustaz jangan dateng dulu loh kenapa kan bukan jadwalnya iya Ustaz tapi Ustaz gak boleh lagi hadir disini ya yang lebih parah lagi sebuah bank swasta nasional ketika sedang lagi mau berangkat persis sebelum menuju banknya itu padahal supir dari bank itu telah jemput ke rumah dan saya naik bersamanya sampai gak jauh lagi deket bank deket bank itu udah sampai tiba-tiba kering telepon berbunyi pada supirnya dan saya pun bertanya pasti diingetin ya bilang deket lagi sampai supirnya pun telepon langsung tiba-tiba Ustaz Ustaz saya minta maaf saya gak bisa berbuat apa-apa Ustaz kenapa suruh putar balik Ustaz gak boleh turun ya takut cemen jangan menghina gak takut gak cemen lucu loh kan gak menghina lucu aja baik hadirin sekalian dimulakan Allah hari ini pertemuan ke sembilan berarti pertemuan sudah advance berarti hari ini ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya dari apa yang saya mau sampaikan ya kenapa kita suka halo eh belum salam Astaghfirullahaladzim la ilaha ilaha subhanahu alaikum tummina zalimin hadirin dimulakan Allah mari kita mulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim lalu kita mulai mengucap dengan mengucap a'udzubillahimina syaitanirajim supaya setan gak masuk dalam hati kita supaya setanirajim tidak mengikuti kita supaya hati kita tetap lurus tetap tawahid di dalam suasana pengajian supaya majelis ilmu tetap terjaga akhlakul karimah supaya majelis ilmu ini terjaga apa terjaga sakinah mawadah warahmah bukan cuma di rumah tapi disini juga dan juga majelis ini terjaga dari segala macam gangguan dan hambatan salah satu gangguan yang paling besar itu adalah bukan orang yang datang bukan organisasi yang bubarin bukan siapapun yang datang tapi gangguan terbesar itu adalah kalau menurut A'a yang sering kita dengar kelemah lembutan hati beliau yaitu hati yang riak itu ya yang pengen dipuji yang pengen ngetok yang pengen viral na'udzubillah summa na'udzubillah mari kita berlindung kepada Allah dari sedang demikian dengan mengucap kita juga berlindung dari teman yang ajak ngobrol karena mereka itu adalah bagian daripada syaitan jadi ketika teman yang ajak ngobrol jawablah dan apabila syaitan itu tidak mau pergi maka semburlah dengan baik ini saya pasti tidak ada yang teman-teman nak ngobrol berantem iya hadirin dimulakan Allah mari kita baca a'udzubillah minasyaitan rajim a'udzubillah minasyaitan rajim bismillah illazilah yadurum asmi shay'un fil ardi wala fissamak wahuas sami'ul alim hasbunallah ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir wala hawla wala quwata illa billah il aliyyil azim bismillah rabbiyallah hasbiyallah tawakkaltu alallah i'tasam tu billah fawatu amri lallah masya'allah la quwata illa billah bismillah aslamtu nafsi ilaika wawajahtu wajih ilaika wawawafawatu amri ilaika ya rab raditu billahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin nabiya wabil quran imama wabil kaabati kiblata wabil mu'minina wal mu'minat ikhwana sadakallahul azim bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah qalallahu ta'ala fil quranil karim a'udzubillahimina shaitanirajim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ila akhir ayat waqala a'idhan wa'mur ahlaka bissela wastabir alaiha ila akhir ayat hai orang yang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka sampai akhir ayat sampai akhir ayat al-quran dan juga sholat perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah dalam menjalankan perintah sholat itu setiap bayi yang yang melahirkan dalam karna fitrah suci bersih polos maka bapak ibunya lah orang tuanya lah yang membentuk dia bermental majusi yahudi nasrani atau tidak beragama atau ate satu komunis sekalipun ibu dan bapak yang bertanggung jawab karena dia putih bersih polos suci rasulullah bersabda pula orang mu'min yang paling sempurna imannya yang paling baik tentu akhlaknya dan yang paling baik diantara kalian yang paling baik dalam memperlakukan keluarga yang paling baik wahai suami mi dengerin mi yang paling baik dalam memperlukan istri dan anak itu baru meter keimanan keimanan bukan min banyak-banyakan umroh bukan min banyak-banyakan haji bukan min banyak-banyakan sujud bukan min banyak-banyakan kuasa bukan kalau min banyak-banyakan umroh jadi takwa orang kaya dong takwa semua kalau min banyak-banyakan haji jadi takwa no biru haji semuanya takwa betul gak enak aja dia pergi haji mulu ya gak orang sana juga dong kalau min banyak-banyakan sujud dia takwa maka orang yang gak kerja yang anggur, yang tiap hari sujud, dia paling taqwa kalau banyak-banyakan puasa maka orang miskin yang puasa terus teman-teman sekalian bukan itu, barometer keimanan ditandai dengan akmalul mu'minin orang mu'min yang paling sempurna akmal itu isim tafdil dari bahasa Arab yang dari asal katanya kamil kamil itu sempurna akmal, mahab, sempurna paling sempurna, kabir itu besar isim tafdilnya apa ya akbar itu paling sebesar mahab besar sogir itu isim kecil isim tafdilnya apa ya asgar, paling kecil ba'id itu jauh, isim tafdilnya apa aba'at paling jauh, kasih alif dan huruf kedua matiin kasih alif di depan huruf kedua matiin, itu isim tafdil namanya kasih alif depannya huruf kedua matiin gitu ya apa lagi, ba'id tadi jauh isim tafdilnya aba'at kasih alif depannya huruf kedua matiin aba'at, paling jauh kabir, besar huruf pertama kasih alif huruf kedua matiin akbar, begitu kamil sempurna kasih alif depannya huruf kedua matiin akmal itu yang paling dan mahasempurna itu salah satu grammar dalam bahasa Arab akmalul mu'minin berarti yang paling sempurna orang beriman yang paling baik akhlaknya dan diantara yang paling baik akhlaknya yang paling baik dalam memperlakukan istri dan anaknya bapak, dengerin suami, dengerin ente kalau iman mau sempurna perbaiki hubunganmu dengan istri dan anakmu perbaiki minta maaf sama dia Rasulullah itu sempurna dalam melayani istrinya gak pernah selalu minta maaf kalau salah selalu nyiapin makanan buat istrinya selalu bawain oleh-oleh buat istrinya selalu Rasulullah gak pernah tuh gak pernah buat kalau kita bilang gak pernah selalu pulang buat tengtengan buat bininya entah pahak kambing yang dibawa entah korma yang dibawa entah makanan luar biasa ente juga bisa ke pahak kambing repot bawa dudung roksi misalnya dudung roksi enak banget ya kan kambing juga bawa makanan kalau ente gak bisa begitu minta maaf sama istri wahai para suami kapan ente terakhir minta maaf sama istri lebaran lebaran terakhir minta maaf minta maaf coba berani gak minta maaf sama istri anda tantang sekarang ayo barengan maane bismillah ayo ayo ambil handphone lu ayo karena hari ini hari praktek buat apa ngaji teori lu lu ambil handphone bilang maaf maafin papa selama ini ayo ayo gak cari cari pernah di satu majelis ya pernah di satu majelis saya minta ayo cari lama nyari ini gak kenapa saya lupa namanya si hape itu laki kurang ajar banget itu nama bini lu lupa namanya inget cuma selupa saya kasih nama si hape gitu nama teleponnya bodo bodo inget ustaz ya Allah si hape ya oh iya inget nah coba liat coba liat jangan ustaz liat cepetan saya ambil handphonenya si cerewet ini laki kurang ajar ini laki kurang ajar banget si ya Allah ngasih nama bini si cerewet ada yang ngasih nama pernah maria mercedes saya liat barangkali cantik luar biasa gitu ya cuman liat eh ancur kenapa saya bilang ini kenapa kok ngasih nama maria mercedes ini laki takwa nih bagi saya dia lebih cantik dari maria mercedes ketahuan di orang dulu kan baik saudara sekalian saya gak main-main ini hari ini praktek hari ini praktek full coba hari ini praktek liat materi-materinya udah saya siapkan semua materi praktek ya maka sekarang yuk praktekin saya mau tau apa jawaban istrimu yang gak punya istri bini orang loh kalau main nama bini orang menurut undang-undang penjara 6 bulan kalau main nama bini sendiri dan bini sendiri memaksa itu 12 tahun undang-undang apa itu saudara undang-undang apa itu saudara aneh luar biasa ajaib luar biasa tapi undang-undang itu pasti akan disetujui kenapa karena apa perkumpulan PPK perkumpulan pemilik kebun itu sepakat untuk minta direstui kenapa karena dia cuma modal beras lempar ayam masuk 10 juta betul betul di sebuah desa sudah mulai dia pegang kertas sama pulpen ngapain begitu ayam masuk dia tulis tuh Pak Udin Pak Karyono terus Pak Lingga terus apaan itu Pak ayam mereka yang masuk hari ini lumayan 60 juta gitu loh ada 6 ekor ayam tetangga yang masuk undang-undang apa itu kalau saya jadi menteri saya mundur mundur kalau saya jadi menteri mundur malu malu bikin undang-undang begitu ya coba aja suatu malam suami istri berhubungan badan karena istrinya apa namanya gimana gitu gak puas gitu dan suaminya langsung tertidur aja habis ngerjain lah tanda kutip begitu maka pagi-pagi istrinya datang ke polisi dan melapor Bapak saya telah diperkosa oleh suami saya mana buktinya ini masih ada maaf ya masih ada segala bukti saya tinggal suaminya langsung gitu masuk penjara itu 12 tahun dan istrinya pun akhirnya dengan melenggang santai kerja eee suaminya di penjara biasanya yang jemput suaminya dia lupa ternyata sampai jam 10 dia masih di jalanan menurut undang-undang jam 10 malah masih di jalanan di penjara bininya begitu ketemu lagi bininya laki-laki dah ketemu lagi di penjara anaknya dua anaknya dua lupa anaknya jadi gelandangan dan kemudian dia keluar minta makan ketahuan ketangkap di penjara lagi anaknya dua-duanya dan suami istri dan anak masuk penjara karena undang-undang konyol yang baru saudara kebetulan dia punya ayam sebelahnya habis gak begitu habis semuanya ya Allah ya Rab baik hari ini kita bicara soal orang tua zaman now silahkan silahkan hari ini kita bicara soal orang tua zaman now kita udah bahas banyak sekali dari berbagai macam cara ketika akan menikah kita sudah bicara jangan cari istri cari ibu udah cari istri akan membuat kita pudar cari istri akan membuat kita semakin melihat kecantikan semata dan jangan lupa kecantikan pasti pudar wahai para bapak yang mau menikah siapa yang mau menikah yang mau menikah yang mau banget menikah ya Allah yang mau aja menikah masa gak angkat tangan sih eh kamu kan jomlo mau atuh bukan mau berarti besok saya ingin sekali suatu saat saya akan menikah ayo 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 ente mau menikah lagi udah tua angkat tangan turunkan tanganmu mas oke oke hanya untuk para bapak dengarkan ini hanya untuk para bapak dengarkan ini oke cukup saya bisa lihat banyak dengarkan ini tau gak ketika anda katakan saya terima nikahnya dan kawinnya paham maksudnya apa itu ya saya terima nikahnya dan kawinnya saya terima tubuhnya dan ruhnya saya terima dari rambut sampai dengan kaki ya Allah saya terima semua sikapnya saya terima nikahnya dan kawinnya saya terima tubuhnya jaswani dan ruhannya saya terima tubuhnya apapun ya Allah saya terima waktu kurus saya terima waktu gemuk saya terima waktu gembrot sekalipun saya terima ya Allah serius ini jangan pernah bergeser itu saya terima nikahnya dan kawinnya saya terima tubuhnya semua ya Allah saya terima dari atas sampai bawah saya terima semua ya Allah gemuknya dan kurusnya kurusnya dan gembrotnya saya terima saya terima ya Allah nasi goreng yang kagak enak itu saya terima kopi yang parah itu saya terima kan udah terima loh Allah sebagai saksi, emang lo kira walinya bapaknya Allah, emang lo kira saksi orang yang hadir, Allah saksinya emang lo kira penghulu yang mencatat Allah yang mencatat di arash bagaimana tidak, perbuatan yang tadinya haram, perbuatan yang tadinya hina dan najis, tetapi tiba-tiba menjadi ibadah, hanya berhubungan badan yang demikian, khemer api kapanpun tetap haram babi, sampai kapanpun tetap haram walaupun gak ada makanan tetap haram hukumnya, tapi anda tidak dihukum, karena kehalalan itu karena keharaman itu, tapi tidak menjadi halal walaupun tidak ada makanan di hutan sekalipun tidak akan merubah hukum, hanya satu hukum di dunia yang bisa berubah, yaitu berhubungan badan, yang tadinya haram yang tadinya najis, yang tadinya hina tiba-tiba menjadi ibadah, dengan ucapan apa? dengan ucapan saya terima nikahnya dan kawinnya, apa gak sakral ucapan itu, terus lo main-main gitu, udah mulai kurang cinta gara-gara gemrot, hati-hati sudara hati-hati, kau menghina kau bukan berhianat kepada wanitamu tapi kau berhianat kepada Allah subhanahu saya terima nikahnya dan kawinnya saya terima kalau dia gak gak sholat, ya Allah, karena akan saya perbaiki nanti, saya terima kalau dia kurang ajar ya Allah, karena akan saya didik dengan Islam yang baik, saya terima kalau dia gak sopan, ya Allah karena akan saya didik dengan yang baik begitu sejak kobur, seminggu kemudian istrimu gak sopan, dasar kamu apa gak bisa sudara, kau telah terima maka terimalah semua itu, hak cerai ada di tanganmu, jangan sampai keluar kata-kata itu, didik dia dengan baik, tapi dia suka buka aurat ya Ustaz, ya Allah percaya denganmu untuk memperbaiki dia tapi ternyata Ustaz, ternyata setelah saya menikah Ustaz, ampun ya Ustaz dia kacau Ustaz, kacau Ustaz di handphonenya masih banyak laki-laki lain sholat pun cuma pura-pura jilbab pun ntar pakai ntar kagak itu baru tahu Ustaz, setelah saya nikah selamat, Allah memilihmu untuk memperbaikinya, jangan kecewakan Allah, kau pisahkan setelah ini begitu orang laki, jantanlah terimalah apapun yang terjadi ingat, pepatah betawi berkata to love, stop comparing untuk mencintai, berhentilah membanding-bandingkan, ketika kau bandingkan, maka istrimu akan kalah pasti kalah cantik dengan saya menyebut seorang wanita, tapi gak enak ya begitulah, pasti kalah cantik dengan artis-artis tapi, begitu kau berhenti membandingkan maka cinta itu akan tumbuh karena rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak dulu sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa renungkanlah renungkanlah coba itu takkan hilang takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa itu dikarang oleh seorang pujangga yang mengerti arti setriman nikahnya dan kawinnya takkan hilang sampai datang akhir masa begitu bukan sebentar kalau sebentar kan temporari gitu kan apa 50 tahun lagi aku gimana 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 sekarang atau 50 tahun lagi ku tetap akan selalu mencintaimu tak ada bedanya rasa cinta ah cuma 50 tahun bisa berubah kalau angka tapi takkan hilang selamanya itu Masya Allah dikarang oleh pujangga yang luar biasa siapa nama pujangganya Muhammad Mashabi kakak kandung aneh perasaan insan sama ingin cinta dan dicinta bukan ciptaan manusia tapi takdir yang kuasa janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri ya ini pertemuan pertama saya tidak mengulang lagi pertemuan kedua ketika melamar udah pernah ketika tiga akad nikah sudah pertemuan keempat ketika resepsi ya apa yang terjadi sudah kau mesti hitung semua yang hadir dan berpikir untuk minta maaf apabila Anda berpikir menceraikan maka Anda wajib menyalami kembali doa yang mereka datang semuanya ya sejak malam pertama bersyukur dan bersabarlah Anda sepasang apa tuh manusia bukan sepasang malaikat pasti mentegrep aja selama ntar ini nomor lima sengaja saya bahas singkat saja ya ya karena enam bisa gawat selama menempuh hidup berkeluarga ya udah pernah kita bahas selama biduk ketika biduk rumah tangga oleng udah kita bahas ketika belum punya anak udah kita bahas dan akhirnya yang ini nih yang udah lama nih cintailah istilahnya 100% ya sampai viral dipotong sama saling sapa ini saling sapa hadir saling sapa hadir masya Allah TV babe TV babe TV babe weh TV babe hadir kok TV babe iya punya gue ketika memiliki anak inilah topik bahasan kita hari ini mudah-mudahan Allah meredoi kita amin ya Allah ya Rabbal Alamin Bismillah anak kita ini ekonomi belum baik sebenarnya pantas dibahas zaman Jokowi penting nih iya apa tunggu dilantik dulu kali ya iya kalau dilantik iya mudah-mudahan ya tau gak kenapa saya emosi tau kenapa tau kenapa panitia belum sadar tau kenapa saya emosi apa 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 sekali lagi sekali lagi hidup covid hidup covid hidup covid air putih air putih air putih air putih hari gini ya Allah saudara saudara sekalian hari ini kita belajar mengerti anak lebih dalam mengerti anak lebih jauh saya minta mic nya wireless saya minta mic nya wireless hari ini kita bicara lebih dalam lebih jauh soal anak kita Bismillahirrahmanirrahim kenapa kenapa saya minta mic wireless karena saya harus turun ke bawah untuk pertatapan langsung kepada orang tua yang masih punya sifat galak pada anak saya akan identifikasi I'm not kidding saya tidak bercanda Bapak Ibu silahkan cari di youtube Aikal Hassan Insyaallah Anda akan temukan saya tidak sampai 10 orang di Indonesia yang memegang certified certified face reading membaca wajah certified untuk micro expression Insyaallah tidak sampai 10 orang saya telah masuk salah satu di dalamnya Alhamdulillah na'udzubillah tidak tidak ya Allah tidak sedikit pun dari rasa kesombongan tapi semata-mata hanya menceritakan untuk profesionalisme yang baik dan memberikan keyakinan yang tinggi kepada jamaah saya memegang tiga master dalam hipnoterapi micro expression face reading dan silva ultramind process saya memegang tiga master otodidak maaf tiga master bukan kuliah ya bukan otodidak ya tapi master certified untuk itu ya di Florida di Brazil dan di Indonesia ya nah apa tujuannya untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya kepada jamaah hari ini kita bicara soal bagaimana mempengaruhi anak kenapa balik lagi ke sembilan ya tadi panitia ustad siapa tadi rupaannya mengingatkan ustad ini pertemuan ke sembilan baik hari ini kita pertemuan ke sembilan gak akan selesai mungkin ya masih panjang cerita menjadi ayah zaman now biasanya diseminarkan sehari beres kita minta dengan darutauhid nanti mencari ruangan yang cakep yang gede kita minta untuk menyelenggarakan seminar parenting tentang menjadi orang tua zaman now setuju? free of charge biasanya satu orang 4 juta rupiah ya ada yang 12 juta kalau paketnya lengkap dengan sertifikat 12 juta rupiah eh tunggu tunggu bayar aja deh banyak nih sebaris 120 juta 120 juta 120 juta banyak banget itu ya baik baik kita mulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita itu tiga potensi dasar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tiga potensi dan itu pas dengan apa namanya hukum tentang bagaimana mempengaruhi orang hukum yang pertama pernah gak anda nyuruh anak tapi anaknya bilang sholat yuk pernah sholat dong ah ntar aja pernah sering bagaimana caranya sekali nyuruh langsung beres hari ini kita belajar hari ini kita belajar mohon ibu dibuka saya mau jalan sampai belakang geser 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 hebat hati subhanallah ini tetangga saya nih tetangga saya ya udah buka 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 jangan sampai quran kelangkain mau nyusul emak-emak buka disini aja eh buset menang banyak loh sini iya iya udah udah iya enggak saya mau sampai belakang saya mau lihat iya sampai belakang belakang berpulang oke oke bapak eh gak ada bapak disini ibu-ibu sekalian ibu-ibu sekalian adil kalau disini bener gak saya bisa ngomong-ngomong yang di belakang bisa menyapa orang-orang yang tersesat loh kan baru sampai berarti tersesat loh bener gak sekarang udah kembali ke jalan yang benar ibu bapak eh gak ada bapak disini tolong perhatikan anak kita ya pernah saya berikan contoh pernah saya berikan contoh di masjid ini anak saya dua Aisyah dan Aliyah suatu ketika mamanya dengerin ya yang depan juga ya suatu ketika jangan ditutup dong gue pulangnya gimana jangan dong gue gak boleh keluar suatu ketika Aisyah dan Aliyah anak saya mamanya jam 9 malam menyuruh minum eh menyuruh sikat gigi Aisyah Aliyah jam 9 yuk tidur sikat gigi kata Aliyah yang kecil iya mah langsung lompat dan sikat giginya sementara Aisyah kakaknya berkata iya mah ntar dulu 9 lewat seprapat berlalu sikat gigi iya mah ntar dulu 9 lewat 30 iya mah aku denger dan handphone pun berubah tadi mama diganti dengan namanya mama rus yang ipin-upin itu loh kak rus saya lihat saya lihat Aisyah kok diganti iya kenapa kayak kak rus terwet di handphone Aisyah nama mamanya menjadi kak rus iya lalu mamanya datang ke saya dan berkata pak kadang-kadang dipanggil kal gitu emang kurang ajar sih tapi apa boleh buat saya lebih senang dipanggil nama apalagi dia orang Betawi orang kampung tengah juga orang yang tanjung barat jadi dia ngomong kal gitu kal kurang ajar ya kal kenapa ya Aisyah kalau disuruh lama banget kalau Aliyah kalau disuruh cepat gimana sih kak cara perbaikinnya saya bilang bukan Aisyah yang mesti diperbaiki bukan Aliyah yang mesti diperbaiki siapa dong lu laku gue ya iya karena lu egois karena lu bawa diri lu sendiri untuk menyuruh Aisyah dan Aliyah lu gak menyesuaikan bagaimana sifat Aisyah bagaimana sifat Aliyah ingat Rasulullah bersabda udah deh jangan pakai ceramah disini di masjid aja di masjid ya bilang gitu kita akhirnya mendingan gue cari Youtube lu dia bilang gitu lihat lu langsung gak enak gitu kenapa gak enak gak enak dengerin ceramah mau tekerap aja gitu katanya nah saudara akhirnya ketemu Rasulullah bersabda khatibunnas ala qadri uku lihim ulangi khatibunnas khatibunnas ala ala qadri qadri uku lihim uku lihim khatibunnas itu kalau mau bicara sama orang ala atas qadri kemampuan uku lihim akal mereka kenapa kenapa saya sampai tergila-gila belajar NLP Neuro Linguistic Programming kenapa saya sampai seneng banget belajar hipnoterapis saya belajar micro expression saya belajar face reading saya belajar lie to me bagaimana cara berbohong gak ketahuan keren kan lie to me ya saya certified untuk belajar bagaimana supaya kita mengetahui karyawan kita bohong atau tidak alhamdulillah hampir semua alumni PPATK yang awal-awal periode awal alumni saya hampir lalu sekarang BUMN udah coret sama gue gak bisa lagi bikin pelatihan lo kira gue capung capung kan benar tangkap aja kan baik teman-teman sekalian karena itu bicara lah sesuai dengan kadar anak kita akalnya kayak apa lalu bagaimana caranya dia sesuaikan dong kalau anak itu bicara cepat lucu ngomong cepat kalau ngomong cepat harus cepat juga kenapa karena kita menyesuaikan dengan bicara anak ada tiga tipe atau enggak pertama anak bicara cepat anak bicara cepat anak bicara cepat kalau ngomong itu cepat akhirnya kita kadang-kadang lo ngomong apa sih mama gak ngerti jangan katakan itu jangan katakan itu oh iya luar biasa kamu memang hebat sekali balas dengan kecepatan yang sama artinya apa nanti kamu sama dia namanya apa udah mirroring 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 itu menyejajarkan menyamakan lu sama gue sama asik itu sama begitu kalau anakmu bilang nanti deh aku kan aku kan cepat ngapa sih ngomongnya awas kamu mesti ngomong dengan kecepatan yang sama iya sih mama tuh ini ada hadisnya ada juga anak yang tipe yang ketiga berbicaranya jelas sekali ngomong tuntas tapi suka berulang-ulang iya mama aku gak mau ntar aja ya oke mama kalau aku sempat ya itu sama loh gak mau ntar aja kalau aku sempat oke oke tapi dia mengulang-ulang kata-kata itu itu dia namanya apa namanya internal dictionary dia menggunakan dictionary vocabulary yang internal yang ada di kepalanya diulang-ulang-ulang dengan different language different word gitu nah tiga tipe ini mesti kita kuasain gitu loh kadang anak kita kalau disuruh mikir kamu tuh di sekolah ngapain aja ada yang matanya ke atas oh gitu ya ada tipe yang kedua kamu tuh ngapain aja aku nengok kiri-kanan oke yang ketiga ngapain aku tuh nunduk dan merem ibu yang egois eh ande eh lihat mama kalau ngomong kurang ajar kurang ajar kamu juga begitu ibu harus menyesuaikan bagaimana kamu bisa leading bagaimana kamu bisa menjadi memimpinnya kalau kamu gak melakukan passing dan mirroring seperti orang balapan mobil bagaimana bisa melampaui dan mengarahkan kalau anda tidak melalui passing lebih dulu sejajar dulu lalu setelah passing mirroring menyesuaikan dengan sama persis baru kemudian leading dan itu ada tekniknya setelah kita mengetahui tiga tipe anak kita tiga tipe itu ditandai dengan kebiasaan di wajahnya ada yang kalau mikir eh dia berarti visual karena dia melihat ke atas dan bicaranya cepat dan kalau bicara seperti orang sombong kadang dadanya diangkat kadang punggungnya diangkat oke itu tipe yang pertama visual yang kedua tipenya itu auditory yaitu sejajar kiri kanan kalau ngomong berulang-ulang kalau ngomong jelas tegas lurus menatap ke depan ada lagi kinestetis dia merunduk ke bawah diam lambat lama jeda dan seterusnya anakmu tipe apa anakmu tipe apa sesuaikan sesuaikan ya tiga tipe itu tipe pertama visual dia mengambil keputusan dari apa yang dia lihat kalau dia gak lihat dia gak akan bisa ambil keputusan maka itu dia perlu contoh dia perlu contoh lu duluan yang sikat gigi saya bilang karena Aisha itu visual jangan nyuruh lu duluan yang sikat gigi lalu pasang gigi busuk di kamar mandi biar dia lihat karena apa karena dia gak akan mendengar semua ucapanmu nanti giginya busuk iyalah mah iyalah mah kalau bisa digambarkan itu mentok ke subconscious mind tidak sampai ke alam bawah sadar saudara maaf mentok ke conscious mind tidak sampai ke subconscious mind mentoknya cuma di pembukaan mentoknya di bab 1 bab 2 bab 3 tidak ke dalam bahkan mentoknya cuma daftar isi kalau sebuah buku saudara ini mesti dipahamin karena ini di pertemuan ke 9 saya menganggap sudah advance nah dia tidak akan pernah ambil keputusan kecuali dia harus melihat lebih dulu tipu yang kedua dia bisa ambil keputusan hanya dengan mendengar dia gak perlu lihat bahkan ketika istri saya tempel gambar gigi busuk di kamar mandi malah kebalikannya alia yang auditori iiii ngapain iiii malah gak mau ke kamar mandi karena dia mendengar kadang-kadang ibu seneng punya anak yang dengar langsung jalan itu ibu juga auditory dan kalau ibu auditory ibu memaksakan anak ibu sesuai dengan keperibadian ibu pantas kata nabi kulu mauludin yuladu alal fitrah tipe yang ketiga dia harus merasakan 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 hati nuraninya karena itu kalau mau nyuruh anak kinestetis dan disikat gigi datang elus falaknya cium pipinya pegang-pegang tangannya suruh dia ngomong begitu ngomong bau anak kinestetis pasti akan merasakan iya ma'ya aku sikat gigi begitu kalau anak visual bau ih mama menghina dia akan marah kalau anak auditory bau bodo amat jadi mana dong pahami dong tiga sifat anak kayak begitu emang cuma tiga atau iya emang cuma tiga sekarang baru kita pakai dalil dalilnya ibu sudah hafal bapak pun sudah hafal dalilnya a'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim khatamallahu ala wa'ala wa'ala khishawah dan seterusnya sampai selesai iya ada kipas gue udah gere banget orang petaui bilang gere gere kalau gere orang kemayoran kalau gere orang penabang kalau gerah orang Indonesia ini adem dimari ya Allah enak banget dari tadi kek ya ibu paham tiga tipe mengambil keputusan pertama dari mana mata kedua dari mana telinga yang ketiga dari mana hati deh cuma tiga tiga cara pengambilan keputusan pertama dari mana kedua dari mana hati ketiga dari mana hati dalilnya Quran dan yang akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah juga tiga la takfuman la isalaka bihi ilmun inna sam'ah wal apsara wal ku'ada ulu ku'lu ulaika kanaan humah sebulan tiga yang dituntut masuk teraka jahannam juga karena tiga walakot zara'na li jahannam makasihra minal jil wal is lahum ku'lu bun layakun nabiya lahum uzunun layakun nabiya lahum a'yunun layakun nabiya ulaika kal'an am balhum adol mereka akan bicara tentang ternak kata Allah bahkan lebih jelek jadi dengan dalil tiga ini saya makin mantap mempelajari neuro-linguistic programming saya makin yakin mempelajari face reading kenapa didukung oleh al-qur'an begitu baik berarti ada tiga tipe yang pertama visual ciri-cirinya kalau ngomong cepat kalau ngomong cepat dia pasti perangat visual dia akan ngomong atas kadang-kadang kayaknya cepat disombong saya tuh ya kadang-kadang palanya diangkat begini oke mata ke atas kalau mikir ke atas kalau ngomong kadang-kadang suka mendengar dan kalau ngomong cepat itu tipe yang visual kalau itu visual begitu emang kalau ngomong cepat kadang-kadang bagi ibu yang visual cocok orang yang berapi-api tapi bagi ibu yang kira statis bagi ibu yang auditory kamu ngomong apa nak kumur-kumur kali nak pertama orang visual yang kedua yang kedua auditory kalau ngomong tegas jelas transparan scripts delivery renyah bicaranya kita ngomong sekali paham dia suka mengulang-ulang kata-katanya jelas sekali M N P B jelas sekali itu tipe yang auditory kalau mikir hanya nengok kiri dan kanan tidak ke atas tidak ke bawah dia mengandalkan semua keputusan di telinganya kalau tadi mengandalkan keputusan dengan apa yang dia lihat tipe yang ketiga itu kinesthetis kalau ngomong lambat dan suka jedah kadang dia suka mikir lama baru ngomong kalau mikir dia suka nunduk dan terbejam itulah kinesthetis kalau sama kinesthetis nyambung asik kalau yang ngomong dengan orang yang visual detail ini anak gue ya saat anak saya itu lambat bukan lambat emang di kinesthetis kok saat anak saya ini ya saat baper emang memang kinesthetis baper anak saya itu gak respons kalau diajak ngomong kan dia visual bukan untuk diajak ngomong ditunjukin visual jangan diajak shalat visual digelarin sejadah ya orang visual digelarin sejadah bukan shalat yuk males dengar ngomongan ibu ya paham paham orang auditory jangan digelarin aneh ngapain sih ajak ngomong gitu loh orang kinesthetis lu lu siapa yang doain mama kalau dinanti mama udah mati kata kinesthetis kena lu ngomong begitu sama auditory bacot mama iya kan anak sekarang kan gitu kalau ngomong bacot bacot saya bikin dia bagus bacot hurufnya apa T salah dia apa kol-kolah bacode ketawa dia gak jadi marah sama saya gitu mamanya bacot kamu tuh jangan kurang ajar orang tua bacot 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 akhirnya berantem mama anak bacot saya bilang kalau papa bacode apa tuh bacode kol-kolah ganti berupa yang lain ganti bacote berarti kol-kolah juga kan baju di toko bak jim dal toko jadi ngaji ya kan baju di toko kan kol-kolah bak jim dal toko bacoje bacode baik sekarang kita latihan ya ada ada latihannya dengan yang ibu bapak kenal semua presiden presiden kita punya ganti ah dateng belum aman aman kita punya calon eh kita punya presiden banyak mari kita latih kemampuan kita untuk menilai para presiden kita presiden pertama kita Soekarno ingat-ingat yang tua ini ingat nih pasti tahu ya gimana cara bungkarno pidato visual kah auditori kah kinestetis kah kenapa bilang auditori apa ulangi kenapa karena bicara jelas tegasnya cepat paham kalau auditori kalau auditori kecepat ngomongnya beliau gak cepat beliau gak cepat beliau tertatah rapi jelas transparan krips delivery dan berulang-ulang saudara-saudara sekalian di tempat ini di hari yang bersejarah ini di stadion utama ini di waktu ini berlaku sama sekarang meres betul betul dengarnya enak itu bungkarno di stadion utama ini di hari ini di tempat dan hari yang bersejarah ini saya akan berbicara kepada rakyat saya hari ini saya berbicara bukan sebagai presiden bukan sebagai presiden sumur hidup bukan sebagai panglima tertinggi angkatan darat bukan juga sebagai panglima bersenjata kan sama di delawang tapi di delawang tapi hari ini saya berbicara langsung kepada penyambung rakyat Indonesia kepada putra putri Indonesia segenap tumpah darah Indonesia pemuda pemuli kan sama dia juga katakan-katanya di ulang-ulang betul musuh kita bukan Inggris musuh kita bukan Amerika musuh kita bukan Perancis musuh kita bukan Belanda musuh kita sama pang musuh kita bukan negara udah penjajah selesai tapi di ulang-ulang semua lihat cari bungkarno pidato soal maulid nabi yang kita peringati bukan hari rayanya bukan hari kelahirannya bukan maulidnya bukan tempat dia lahir kan sama yang kita peringati jiwanya yang luar biasa beliau Muhammad salallahu salam bukan Yosif prostitu bukan Mahatma Gandhi bukan disebut lagi nama semua itulah bungkarno oke bungkarno wafat semoga Allah rahmati dan ampuni dosa beliau presiden kita kedua Pak Harto Pak Harto apa? The Smiling General Pak Harto apa? Pak Harto ingat pidato Pak Harto ingat ingat pidato Pak Harto iya kinesetis kenapa? lambat jeda iya betul sekali saudara-saudara sekalian kita akan mengamalkan Pancasila untuk yang murni dan konsekuen karena Pancasila itu yang bisa membuat bangsa Indonesia terselamatkan dari penjajahan dan dari komunisme kita akan menguatkan pertanian kita ibu tadi kelompen capir mana Pak Harto Alhamdulillah kinesetis luar biasa habis Pak Harto siapa? ayo Pak Bibi almarhum apa? iya jelas kita akan untuk menciptakan teknologi-teknologi yang tinggi kita buang sayang besar untuk menciptakan kalau kita tidak bisa menciptakan seperti ini kita akan melambung-lambung Pak Harto Pak Bibi betul bicaranya cepat melambung visual jelas sekali bagi orang yang visual berkata Pak Bibi top pidatonya bagi orang yang kinesetis ngomong apa sih beliau bukan Pak Hribi yang salah almarhum tapi kita yang tidak bisa menyesuaikan begitu kejadian kau dengan anakmu saudara habis Pak Hribi siapa? almarhum Gus Dur apa? Gus Dur apa? jelas gitu aja kok repot kinesetis habis Gus Dur siapa? Megawati apa? gak jelas gak jelas ya kadang kita bingung gitu loh ini apa apa ini gitu loh tapi jujur dengerin pidatonya enak gitu loh kadang ngalir aja gitu loh kalau kalau gak kasih jatah menteri Jokowi itu petugas partai tapi ngomongnya tuh enak gitu loh dia tuh visual tapi kinestetis gitu loh visual eh bukan dia auditori tapi kinestetis gitu loh auditorinya tuh karena menurun mungkin dari ayahnya almarhum Bung Karno yang luar biasa kinestetis mungkin beliau tapi kecenderungan pasti ada gitu loh saya memberikan contoh para presiden untuk menilai karena enak kita tahu semua gitu loh kalau saya pidato yang mana kan aku belum tentu lihat gitu kan ibu mega itu betul dia secara profesional kita bilang beliau enak dengerin beliau pidato tapi dia aslinya kinestetis cuman kalau lagi bicara itu kinestetis tapi kalau di pidato dia ingin meniru ayahnya gitu ya takkan kubiarkan setetes darah tumpah di tanah aceh di tanah rencong yang berjasa untuk Indonesia itu merdeka 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 gak etak itu merdekanya gitu loh ya karena antara auditory dengan kinestetis gitu loh ya ya habis megawati siapa? SBY SBY apa? iya SBY seorang yang kinestetis untuk bangsa saya di fitnah dikit-dikit saya di fitnah aduh presiden enggak mau dipitnah ya ampun ampun abis SBY siapa? abis SBY siapa? bilahi tofik wal hidayah Pak Jokowi itu anu anu anunya itu tuh tuh lihat iya itu Pak Jokowi iya secara profesional sangat susah menilat dan menilai Pak Jokowi beneran beneran karena beliau sebenarnya aslinya itu visual kalau ngomong di pasar cepet ngomong-ngomong orang langsung cepet tapi begitu dimimbar terlalu banyak orang yang setir dia sehingga dia kehilangan cati dirinya baik sekarang demi untuk berhasilnya pelatihan singkat ini yang harusnya biasanya satu hari sekarang saya minta dari kamu halo mbak mbak bu bicara sama sebelah kamu beradepan 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 deh ngobrol apapun yang kau ngobrolin usahakan sampai tergali memori mbak 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 dulu mbak pertama kali naksir SMP sama siapa sih gitu lalu lihat 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 matanya kalau dia berkata dia visual kalau dia kata nah gitu kalau dia merem gitu dia kinestetis kalau gini auditory kalau dia malah menangis dia gak pernah naksir oke bisa kalau tidak ketemu kata-kata yang mengandung memori ceritakan aja mbak cerita dong tentang keluarga keluarga saya tuh ya keluarga saya tuh ya keluarga saya tuh orangnya enak keluarga saya tuh orangnya oke enak oke dan semua baik-baik dan keluarga saya itu auditory ya keluarga saya ya seperti kebanyakan keluarga kinestetis ya keluarga saya entah entahlah suruh dia ke konsultasi belakang dan seterusnya ibu ibu sama ibu ini berdua ibu ibu sama ini nengok berdua buka kamu yang lurus kesini terus 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 semua ke belakang habis ini saya nanya pak ente berdua ente berdua ngobrol ente emak ente berdua ente berdua mas 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 hei 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 sepuluh menit dari sekarang ngobrol semuanya ngobrol semua atum eh berdua jangan pakai ketawa jangan pakai ketawa ente berdua ente berdua ngobrol pak tengok ke belakang eh yang baju batik gue tahu itu temen lo jangan sama temen sama bapak ini pak tengok ke belakang tengok ke belakang ente emak nih ngobrol ente ber siapa ya ngobrol 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 semuanya dan nilai di depanmu itu orang visual kah orang auditory kah orang inesthetis kah silahkan ngobrol jangan ketawa ngobrol gali informasi itu go 5 menit lagi 5 menit lagi 5 menit lagi 5 menit lagi 3 menit lagi 5 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 menit lagi 6 menit lagi 5 menit lagi 5 menit lagi 5 menit lagi 6 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 menit lagi 7 menit lagi 6 menit lagi 7 menit lagi 7 menit lagi 6 menit lagi